Intro Oke nanti kita akan diskusi lagi lebih lanjut sebagai contohnya Nah sekarang aku mau bertanya dari Bunda dulu, Bunda pernah mengalami depresi ga? Pasti manusiawi kita secara manusia pasti namanya depresi Apalagi kalau anak-anak kecil-kecil ini kan rasanya Tapi dulu udah pernah pasti ya? Dia mengalami satu hal yang mungkin sangat berat di masa Bunda Tapi sekarang gini dulu, definisinya dulu Depresi itu adalah gangguan suasana mood Gangguan suasana mood Suasana mood, mood itu kan perasaan ya Jadi suasana mood yang didominasi oleh perasaan kesedihan yang mendalam Dan tidak bertepi gitu loh Gangguan mood berarti moodnya ga sehat gitu Bukan ga sehat, artinya moodnya tadi merasa sedih terus Kan orang kalo mood Atau bipolar, bipolar kan mood swingnya kan gini Baik Itu kan sedih sama bahagia Sedih sama yang bahagia banget atau yang sedih Jahat, jahat banget atau yang baik-baik Dua bentuk yang berbeda Tapi berubah-rubah bisa dalam waktu satu hari berubah jadi baik Ya hitungan detik bisa berubah Nah kalo ini, kalo depresi ini dia bukan swing mood naik turun Ya sedih aja udah Sedih aja udah gitu Nah itu bisa berbulan-bulan Bisa seminggu, dua minggu Jadi ciri-cirinya tuh ya tadi ya Frustasi Ada perasaan frustasi Ada perasaan ya menyendiri Ga mau ngobrol dengan orang lain Nah kemudian tadi nangis Nah kayak gitu-gitu tuh Nangis tapi ga tau mau ceket siapa jadi nahan Nah kayak gitu Pernah ga gitu? Pernah ga? Pernah sih Waktu itu lagi sedih banget Terus nahan-nahan Terus tumpah Gak tau nangisin apa Pokoknya nangis aja Ya itu dia Kalo perempuan pasti ngalamin Mau period, mau menstruasi Pasti kan tiba-tiba galau, ga jelas Pengen nangis, mau nangisin apa juga ga tau Tapi beda kalo misalnya perempuan yang mau mood Itu kan suasanya ada marah Ada sedih sendiri ga jelas Ada campur Perasaannya ngerti kan? Perasaan itu kan marah, sedih, benci, sakit hati Nah itu loh Kalo dia ini sedih Yang keluar air mata Oh iya Dan dia larinya ke frustasi Kenapa sampai frustasi? Frustasi itu indikatornya pas keluar air mata tuh di tengah Dia tuh keluar air matanya tuh di tengah Kalo keluarnya di sini, sama di sini beda Di sini nih kesedihan Di sini terharu Tapi kalo sampai di tengah, keluar air mata itu frustasi Nah ciri-cirinya kurang lebih pada saat Ada temen yang kayak gitu pas lagi curhat Matanya keluar dari tengah Berarti dia udah ga Frustasi itu udah ga bisa ngungkapin kemana lagi Apa yang dirasakan Nah itu yang bahaya Oke jadi Penting banget kalo misalnya Mengerasakan perasaan itu Jangan ditahan Tapi bisa diungkapkan Minimal Ya cari profesional ya Cari profesional Cari psikolog Kemudian kalo memang bisa percaya sama temen Go ahead boleh Atau yang lebih ringan-ringan lagi ya tadi Orang tua Ya paling mentok banget Bicara sama sang pencipta Sama Tuhan Jadi misalnya kalo namanya depresi itu Kenapa kita suka depresi? Karena ternyata dia kurang dekat dengan Tuhan Jadi begitu kita drop Dia bingung nih mau ngomong-ngomong siapa Tapi kalo kita udah biasa misalnya kita curhat Kita Tuhan tuh ga keliatan kan Tapi kalo kita ngobrol kayak yang Sambil nangis Tuhan aku minta tolong gini Ya Allah aku minta tolong gini Gini Kayak ngobrol Harus di Apa Disalurkan kan Iya Dan biasanya tuh kalo orang-orang yang Apa tadi namanya depresi itu Dia punya rasa ga peduli Iya Oh depresi Dia ga peduli gini Jadi kalo kita ngasih nasehat nih Pada saat itu Kamu tuh harus lebih Misalnya Deket Katakanlah Spiritual tuh Dia ga ngomong Kamu ga paham aku Iya Makanya si Chester Bennington Kemudian Kurt Cobain Pada saat dia di wawancara sama BBC Kalimat statementnya Dia gitu No one understand about Jadi apa yang opini di dalam Otaknya Gak paham Gak paham Kemudian ada lagi Kurt Cobain juga lagu-lagu terakhirnya Perhatiin ga Semua tendensiusnya itu Selesai Itu dulu juga si Indul sempet bikin lagu yang Awal-awal dulu Rock tapi kayaknya rocknya dat banget Dan aku bilang Hati-hati loh Kamu hati-hati juga Menciptakan lagu Jangan sampe Menciptakan lagu yang Yang kayaknya Represi gitu loh Hal itu akan menarik Menarik Jadi kayak gitu Kejadian Bener Ini juga kejadian Aktor Korea Eh aktris ya Suli tau ga sih Tau ga? Tau ga? Yang sweet side juga ya Itu karena sebelumnya Dia juga Temennya Gitu loh Jadi nguler nih Aku tuh agak-agak khawatir Kalo misalnya Kita terlalu Baper Yes Nular Sayang sekali Nularnya itu jadi gini Nanti kita denger ceritanya Yang India ini ya Apakah bener-bener karena temennya Sahabatnya Karena ini baru kehilangan Managernya Dalam jangka waktu 6 bulan Kita tanya nanti langsung sama Orang yang bener-bener ring 1 nih Gitu Karena dia kehilangan manager Siapa ini? Artisnya siapa? Artisnya siapa nih? Jadi ini aktornya Nah Lina udah bisa akses Lina Hai Oke Nah ini kita lagi bersama Lina Lina Mukerji ini adalah orang Indonesia Satu-satunya orang Indonesia yang diakui di Bollywood sana Karena setiap hari dia Dia kejar-kejar dong semua aktor, aktris India untuk foto Wow Dan dia yang lakuin selama bertahun-tahun Wow Bela-belanya jadi gelandangan di sana Bela-belanya dan sekarang dia sukses Berjualan baju-baju dan segala macam India Artinya dia juga super woman juga nih Tapi sempet diboong-boongin juga gitu kacau Nah Lina ini punya akses Dan bisa bicara mengenai aktor yang bunuh diri tadi Bisa diceritain Lina seperti apa? Namanya Sin Rajput Namanya Susan Sin Rajput Dan dalam hitungan bulan ini ada 4 angkor India yang bunuh diri ya Susan Sin Rajput ya Terus karena Covid-19 ini Jadi ada 4 orang Lin ada 4 orang aktor India yang bunuh diri ya? Ya ya Oke Tapi salah satu yang paling viral adalah Susan Sin Rajput Karena dia kalau untuk karir Dia udah masuk kelas yang tinggi ya Maksudnya kan ada A dan B Kalau A sahurukan Berarti dia B Untuk pembayarannya sendiri Satu film 7 kron Kalau di rupiah kan 14 miliar Berarti kalau soal uang kan dia udah survive Satu film ya 14 miliar ya? Oke Indonesia kurang sekali bayarnya ya Memalukan Terus-terus oke Dia secara finansial dia aman Artinya dia punya uang ya Lin? Iya kalau secara uang tuh iklan juga kan segala macam Dan filmnya dia selalu masuk book office Kalau di India tuh kan termasuk susah ya masuk book office Karena banyak artis yang udah terkenal juga film-filmnya swap-flop Kalau dia sih secara karir menurut aku sangat bagus sih Oke Nah oke berarti finansial dia aman Jadi menurut kamu apa yang mengakibatkan dia mengakhiri hidup? Menurut kamu apa? Kalau faktornya banyak tapi salah satu yang aku tahu Bollywood itu adalah nepotisme Jadi nepotisme Karena orang Bollywood itu kebanyakan kesaudara yang misalnya kayak geng keluarga Karina Kapur kapur gitu kan Terus kan sang bukan Jadi karena mereka tuh bergeng-geng Jadi menurut aku sih dia gak terlalu diantuk di Bollywood Dia juga pernah tulis kalau aku tidak punya good father Maksudnya gak punya orang yang nge-back up Terus dia juga jarang diundang panti-panti orang-orang yang ternama gigit putih Itu juga memang pengaruhi terus dibander beberapa PH film Terus kemudian dia juga lagi berantem sama pacarnya Makanya kalau pacarnya hati-hati ya Tuh, cat Sampai bunuh diri ya Dia ibu-ibunya pas kumper 16 tahun dia di tinggal jadi dia yang ibu gitu Jadi dia nulis seterahir aku yang bukan ibuku Dan mungkin banyak masalah atau apa jadi dia ingat ibunya gitu Peran ibu disini Beri peran ibu disini ya Tadi yang kemarin kita sempat bicara di Youtube aku Kenapa sampai anak itu deket banget sama ibu Nyari ibunya pada saat dia berada di titik nol Karena tadi ini perasaannya dia Iya Itu alasan kenapa dulu ada Ingat gak pada saat peristiwa dicari ibunya Peran ibu Ini juga peran ibu Pasti kan Mama mama terus soalnya Nah ini si Raj ini Apa nanya Sing Rajput ini Sesat Sing Rajput Sing Rajput ya Dia itu bunuh diri dengan menggunakan kain panjang India Kas India Kenapa? Menurut kamu kenapa? Sebenernya kalo aku tanya kan banyak temenku media di bunuh disitu Sebenernya Susan sendiri sudah sering konsultasi ke dokter sih 6 bulan tuh dia kayak ada depresi gitu Oke Mungkin gini ya kak Aku sendiri pas dia bunuh diri ini aku tersages loh di otaku Kamu ikut aja nyusul aja Nah sebelum dia tinggal kan ex-managernya juga bunuh diri Jadi itu tersages Aku tuh pas dia pertama bunuh diri aku disuruh loncat ke apartemenku sini Jadi aku udah mulai ke depan sini kayaknya Dengan denger-denger Lina Kamu tinggal di apartemen Kamu terobsesi sama dia Dan ada tarikan rasanya kamu ingin loncat Bukan terobsesi sih kak Tapi kayak bisikan gitu loh asistenku juga iya Jadi kita kan beritanya itu terus Aku udah ke depan sini loh kak Aku tuh kayak sudah loncat aja kamu ngapain gitu sih Untuk apa gitu-gitu Aku langsung Tuh kan karena gini loh Lin Karena kamu ngidolain dia Lin Jadi kamu itu terobses sama Tanpa kamu sadar kamu ada suara-suara yang nyuruh kamu mau loncat Itu Itu seperti manajernya dia yang loncat dari tahun 2014 Barulah dia ngikut 6 bulan kemudian Dan dia menginum Nah sekarang dia minum obat dari dokter dari psikiater bener gak? Iya bener 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 Nah pada saat dia mau bunuh diri Dia masih minum obat atau enggak? Nah itu kurang pahaknya gini kak Dia kan sama temennya ya sebelum meninggal Nah dia tuh ketemu sama orang makan bareng Terus gak tau dia kembali lagi ke dalam kamarnya Pas dicari lagi dia tuh gak ada nyawanya Udah gantung gitu Yang heretnya tuh seperti itu Wow gantung tuh gak enak banget ya Sakit loh Gantung Jadi harus ketemu Tapi kan kalo aku bukan karena susang sih gak tau Mungkin aku tuh suka artis juga Kayak gabuan-gabuan gitu tuh ada aja lah Namanya tinggal di apartemen ya Kamu gabuan apa sih? Karena artis India juga gitu Bisikan-bisikan terus dilakukan Kamu dengernya bisikan apa yang ada dalam pikiran kamu? Ya pokoknya gini kamu hati aja deh ngapain gitu ngapain gitu Tapi aku bukan aku yang mau ada tapi kayak bisikan-bisikan gitu Aku sih gak bercaya mistis ya Cuman gak tau kenapa Sering loh terjadi misalnya 3 bulan sekali atau apa Tapi aku menguatkan iman Aku langsung buka HP Ayat-ayat alpunan dia sesuai kepercayaan Kenapa langsung putar Nanti gak pengen lagi abis itu Sekarang gini Lin Itu biasanya ada suara itu pada saat kamu ngalami masalah apa? Bayang ya gak? Nah Oke Bulian Tuh denger ya Oke Jadi dampak dari bulian Ini kita kirain ini masalahnya si simpel itu Jadi KKI kebayang gak? Aku kemarin kok ketemu sama KKI Dari TK dibully Dari TK Dari TK Satu hari, dua hari, tiga hari ini puluhan tahun loh Sampai dia segede ini Berarti gini loh Netizen ini kan mulutnya asal banget jeplak Ngomentar gitu Tanggapan gimana pun Ya kalo gue sih Kalo misalnya Orang ngebully kan gak tau efek berikutnya Aku pernah kasusnya bawa kalo aku ngebully Gue ngebully sih Aku ngatain orang sampe enek gitu Kena ke aku sendiri kan Jadi ngebully itu hati-hati Karena kita gak pernah tau Anak kamu atau orang tua kamu bakal seperti Kamu akan diuji seperti apa yang kamu bully gitu Jadi menurut gue Bulian tuh dari segi spiritual ya Hati-hati membully orang Karena apa yang kamu bully akan kembali ke dirimu Udah gitu aja sih kalo gue Nah solusinya misalnya Kan pernah nih ngalamin Apa yang dilakukan? Gue Lo sih gak pernah baca ya komen-komen itu ya Kalaupun ada yang pas kebaca gue delete ya Gue blok aja Oke Karena gini di instagram kita Di media sosial kita Kalo orang ngerusuh ke rumah kita Ya kita usir dong Kalo dia ngerusuh Ya kita blok-blokin aja gak usah pusing Ngapain Oke Berarti itu solusinya ya Apabila seorang public figure Tentunya juga harus bertingkah laku baik Ya memberikan contoh yang baik Dul gimana Dul Kamu dapet bullyan apa yang kamu lakukan? Nah kalo aku sih yang dianggepan aja sih Yang dianggepan aja Terus mungkin lama-lama kalo misalkan gak kuat itu Aku liatin lagi deh Kalo misalkan masih gak kuat gitu Aku liatin lagi sampe kuat aja gitu Oh betul Ya berarti dia Menghadapi Iya Dia menghadapi Dan dia menguatkan diri dengan motifnya sendiri gitu Kalo kamu Kan sekarang-sekarang ini kamu lagi Iya Siapa sih berada yang bully sama anda? Itu aja Dul gimana tuh Dul Dia bully apa yang kamu lakukan Dul? Kasih masukkan Dul Kamu sering bully kayak gimana? Engga sih Gara-gara yang kemarin aja Kondisinya kayak gitu Terus banyak yang aneh-aneh ngomongnya Ya aku sih kebayangan aku ignore aja Gak usah dibacain Tapi kadang-kadang kayak penasaran gitu kan Terus kayak malah nyakitin gitu sendiri gitu Kayak Harus dihadapi terus tuh Kayak aku tadi bunuhin Baca lagi Baca lagi Sampe Sampe biasa Begitu kita menghadapi Pertama kan secebel Lama-lama jadi biasa Yang lama-lama Kayak ibarat ini loh ya Kita minum jamu kan pahit awalnya Lama-lama jadi gak pahit Karena terus-terusan diminum jamunya Berarti tadi ya Dan akan lebih baik lagi Kalau misalnya kayak Kamu Lin Atau beberapa temen-temen lagi yang pernah ngalamin itu Sebaiknya tidak sendiri Berarti Ya betul lah Tentunya ada yang tinggal di sini kak Tapi selain bully ya Aku yang paling sakit sih Kayaknya pengkhianatan temen Biasanya sih Itu kayak ganggu banget loh Kayak temen-temen yang ngejahatin kita Padahal udah kayak saudara Dan aku kan gak sekali ya Itu juga ngalu loh Eh tapi gak sih Tapi tadi Tadi Lin Tadi kamu jawab bahwa Kamu kalau depresi Akhirnya kamu membuka Kembali ke Tuhan kan Dan kamu gak jadi mau bunuh diri kan Buka ayat-ayat tadi Begitu kamu pengen bunuh diri Terus kamu buka Al-Quran Terus kamu jadi gak jadi bunuh diri kan Ya artinya dia betul Bahwa dia harus mengembalikan Sebenarnya kepada Tuhan Itu paling kunci utama deh Nah tapi tadi dia jangan sendiri Karena di apartemen nanti itu tinggi Jadi sebaiknya Lin Kamu tuh gak Mungkin ya saran aku sih Gak tinggal di apartemen Atau tempat-tempat yang ini Dan yang segera kamu Ke counseling ke psikolog Karena udah ada niat Dan aku agak khawatir Sampai pedang bantel gitu Enggak jangan sampe Tapi asisten tuh gak ada bisikan gitu juga Karena mungkin tempatnya tinggi ya kak Jadi kayak terus sampe Loncatan aja gitu loh Jadi kita lawan aja sih sama Iwan Bukan yang depresi Betul Kayak gitu sampe gue ditangkap Oke berarti tapi Di mana lo tinggal kak namanya Kayak bisikan gitu ada lah Oke nah sekarang kita kembali lagi ke Dan kamu ada waktu ketemu aku Tapi itu private Tidak boleh di publish Untuk kita counseling ya Tidak di publish Kita private sendiri Nah Kita bicara lagi tentang aktor India ini Isunya Isunya Aku dapet beritanya Informasinya Dia bukan hanya sekedar suicide ya Tapi ada isunya dia mau dibunuh Dibunuh itu Bener gak sih? Aku gak berani jawab sih kak Soalnya kan gitu Ada polisi nanti kalo aku jawab Aku punya konfensi aku panggil Oke Nah Nanti aku dituntut lagi Tapi kalo aku sih pribadi kayak itu sih Kalo feeling ya Aku kan biasanya kuat Oke Karena emang dia tuh Ada postingan Satu di Instagram Bicara mengenai ibu Ada rasa kesakitan Yang disasain di dalam postingannya Gitu ya Itu persis kayak Kurt Cobain Persis kayak Robin Williams Juga melakukan itu Robin Williams tuh sebelum meninggal Dia tuh ngatuk-ngatukin diri Di dalam kamar mandinya Sampai berdarah-darah Istri bingung gitu Kenapa? Karena ternyata dia itu mengalami Suatu kondisi yang Dia kok gak lucu lagi ya Nah Itu juga hati-hati Karena nanti kamu akan mengalami Dimana Semua nih orang kan ada tingkat puncaknya Terus kemudian tingkat turunnya Nah pada saat turun nih Kita harus kuat mental Untuk tetep menjadi Jadi ketika di atas Jadilah seperti kamu sebelum di atas Jadi kamu bener-bener samain Mau di atas sama Di bawah sama Jadi biasa aja nyantai gitu Itu harus kuat mental lah Supaya pas saat turun Aman Kayak pejabat mungkin tiba-tiba naik Tiba-tiba turun Nah jadi Post Power Syndrome ya Punya uang Kayak Bunda Maya nih kan Sekarang ini apa sih Gak punya gitu loh Kondisinya kan Tapi tetep aja down to earth Lucky Iya kan? Lucky Thank you, thank you Oh iya kak Ini kan Tadi banyak yang ada di salam loh Sama Bunda Maya Waalaikumsalam Ini sahabat aku Iya, iya, iya Wah itu fans garis keras itu Lakunya babu Ya berarti Kayak gitu ya Lin Dan diskusinya thank you for sharing Ya makasih Lin Nanti kita diskusi-diskusi lagi Pembahasan yang lain Mungkin nanti menarik bahasan tentang bullying Ya adalah tema-tema selanjutnya Thank you Salam buat temen-temen Dan temen-temen Bollywood se-Indonesia Yang banyak banget puluhan ribu Dan jangan lupa untuk follow 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 DUL 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 Dan jangan lupa ya Apa namanya Menyukai lagu-lagunya DUL Lagu apa DUL DUL Semuanya lagunya DUL Aku gak tau Aku gak tau Aku gak ada lah Itu bukan lagu-lagu Lagu ayah itu Hahaha Aku ucapkan Kalo ini kamu kenal gak Cesa? Cesa kenal gak ini anaknya Mas Parto? Cantik banget kan? Oh hai Cantik banget kan? Gak biasa Makin suka ya Kalo cewek Bunda Maya Aku ispunikas Inspirasi aku Kadang-kadang kalo aku down Aku liat story mereka lah Mas lagi lemah gimana Terus achieve nya gimana Itu yang bikin aku strong Aku sering bilang ke mas Unungan Aku fans banget sama Bunda Maya Aku tak tau kan waktu di Kraton Iya 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 Tapi Daun banget gak Aku ditau Tapi bukan Bunda Maya Tuh Berarti kisah inspirasi mu Itu udah menyelamatkan banyak nyawa di luar sana Amin Alhamdulillah Oke Sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Oke guys Itu gambarannya dari depresi Nah untuk solusinya seperti apa sih Untuk orang yang mengalami depresi Tadi ciri-cirinya sudah aku jelasin kan Perusasi Masuk dalam kamar Mengurung diri Gak mau mandi Gak mau ngapa-ngapain Kemudian juga Ada bisikan-bisikan rasa Untuk mengakhiri hidup Nah Kalo udah kayak gitu Keluarganya tolong pekah Tolong keluarganya bisa ngerangkul Untuk tidak di dalam kamar aja Untuk bisa dilibatkan Kemudian juga Segera menghubungi profesional Untuk bisa ada solusinya Kalaupun nanti ketemu sama psikiater Atau kalo psikolog beda ya Kalo psikolog kan dialog Kalo psikiater pasti dikasih obat Kalaupun harus dihabisin obatnya Harus dihabiskan Jangan berarti tengah jalan Dan kemudian nanti perlahan dosisnya akan diturunkan Dan akan mendapatkan psikoedukasi Untuk bagaimana dia menetap kehidupannya kembali Artinya kalo memang kekuatan ada di Tuhan Dikebalikan segala satu peratukan Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah